Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Panuk Raya Malam. Pemirsa Gunda menenggulangi banjir yang seringkali melanda kawasan kota Cimahi, ribuan warga beserta anggota Polres Cimahi dan pelajar kaum milenial Cimahi beraksi pungu sampah akhir pekan kemarin. Setelah menyusuri jalan Cimahi sejauh 2 km, sampah yang terkumpul mencapai 1 ton. Bertempat di alun-alun kota Cimahi, ribuan warga beserta anggota Polres Cimahi dan pelajar kaum milenial beraksi pungut sampah. Dengan menggunakan alat seadanya dan kantong kresek, warga memungut sampah yang berserakan di sepanjang jalan Amir Mahmud Cimahi. Dengan menyusuri jalanan Cimahi sepanjang 2 km, warga dapat mengumpulkan 1 ton sampah. Kegiatan ini dilakukan guna menanggulangi banjir yang seringkali terjadi di kawasan Cimahi. Sebelumnya, dalam kegiatan ini, dideklarasikan anti-hoaks dan keselamatan berlalu lintas. 60% yang terlibat laka ini adalah dari kelompok milenial dengan usia 17-35 tahun. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengajak kelompok milenial ini peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keamanan, ketertiban, dan pelancaran berlalu lintas. Diharapkan dengan kegiatan ini, warga dan kaum milenial bisa menjaga lingkungan agar banjir tidak kembali terjadi di kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV